Kota Gede merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Jogja. Namun lebih dari itu, Kota Gede telah menjadi salah satu ikon wisata daerah istimewa Yogyakarta, selain Malioboro, Parang Tritis, Keraton, Prambanan, dan Kaliurang. Kota Gede terkenal sebagai tujuan wisata budaya yang masih kental dengan unsur-unsur sejarah. Semula, Kota Gede merupakan nama sebuah kota yang menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya, kerajaan itu terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Jejak-jejak meninggalan itu masih bisa kita lihat hingga kini melalui wisata klisik atau menyusuri Kota Gede. Rumah-rumah yang ada di Kota Gede kebanyakan berukuran besar dan berasitektur gaya Jawa, yakni berbentuk joglo, limasan, dan ada pula rumah bergaya Indis. Rumah-rumah berasitektur khas Jawa maupun Indis tersebut menunjukkan bahwa pada zaman dahulu, kawasan Kota Gede banyak dihuni oleh para bangsawan atau yang disebut sebagai kaum kalang. Sayangnya, akibat gempa bumi 2006 silam, banyak rumah-rumah di Kota Gede hancur dan kemudian dibiarkan terbengkalai. Bagi beberapa rumah tua yang memiliki nilai secara tinggi, kemudian dibantu oleh pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan dan perawatannya. Salah satunya, joglo UGM ini. Kota Perak merupakan julukan untuk Kota Gede yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Bahkan kerajinan perak Kota Gede sudah menembus pasar mancanegara. Kerajinan perak memang menjadi ciri khas Kota Gede dan juga sebagai mata pencaharian utama masyarakat Kota Gede. Ketika memasuki kawasan Kota Gede, para wisatawan sudah langsung bisa menikmati berbagai kerajinan perak yang terpanjang di sepanjang jalan Kota Gede. Uniknya, hingga kini masih ada prajin perak Kota Gede yang masih bertahan dengan peralatan manual. Namun karena mahalnya harga perak, membuat pesanan kerajinan perak saat ini semakin sedikit. Para peranjin pun kemudian beralih menjadi peranjin tembaga maupun kuningan. Meski demikian, mereka masih tetap membuat kerajinan perak jika ada pesanan. Tak hanya melihat proses pembuatan kerajinan perak, Kota Gede juga memiliki kuliner khas, diantaranya kipo. Makanan yang dibuat dari adonan tepung beras dan santan, serta isian parutan kelapa, serta gula jawa ini, banyak dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Gede. Untuk melihat bagaimana keramat-tamahan masyarakat Kota Gede, cobalah mengunjungi pasar Kota Gede. Di hari pasaran legi dalam penanggalan Jawa, banyak sekali pedagang yang menjual barang-barang kebutuhan pokok, mulai dari makanan hingga pakaian. Bahkan ada pula yang menjual kelangenan berupa burung-burung berkicau. Perjalanan menyusuri Kota Gede akan berakhir di Masjid Gede, Kota Gede. Masjid yang didirikan sekitar tahun 1640 ini hingga kini masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan keagamaan seperti sholat dan mengaji. Tak jauh dari masjid, ada makam Raja-Raja Mataram. Makam ini menjadi tempat dimakamkannya Raja Mataram Islam pertama, yaitu Panembahan Sinopati beserta keluarganya. Masjid yang didirikan sekitar tahun 1640 ini hingga kini masih digunakan oleh masjid. dan makam Kota Gede sering menjadi tempat ziarah bagi warga dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana menarik bukan wisata kelisi Kota Gede? Gerat Pilar, Amat Sugeng melaporkan untuk Kresna TV. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati